Menginap di sini bisa pilih berbagai tipe kamar loh, seperti bungalau, hotel, dan villa. Cuma bayar 100 ribuan per orang aja, kalian bisa staycation dengan view pegunungan yang keren dan water heater alami di setiap kamarnya. Kepoin video ini sampai akhir ya, biar kalian gak ketinggalan info. Eid, sebelum nonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Hai hai, Revian masih ngebolang nih di Garut. Setelah traveling ke Antapuradejati dan kulineran di warung Mijebel T. Emil, selanjutnya kita mau istirahat di daerah Cipanas, Garut. Teman-teman yang belum nonton bisa tonton dulu video reviewnya di channel Jejak Revian. Perjalanan menuju tempat menginap melewati daerah Taragongkaler, lalu melewati Sabda Alam Resort & Hotel. Pemandangan selama perjalanan disuguhin view kayak gini, berasa deket banget deh gunungnya. Lokasi penginapan yang akan kita tuju memang berada di kaki gunung Guntur. Ini dia, Chandra Kirana Hotel. Wih, baru masuk udah disambut bangunan imut-imut hasundagi nih. Super gemas. Kali ini kita menyewa bunga lau untuk satu malam. Hari sebelumnya, kita sudah booking ke nomor kontak hotel. Untuk booking, kalian harus transfer uang DP sebesar 50% dari harga menginap. Cus, langsung aja kita ambil kunci kamarnya. Mari kita masuk. Bunga lau ini bangunannya full, terbuat dari kayu dan terapung gitu di atas kolam ikan. Oh iya, harga sewa bunga lau ini permalamnya cuma Rp650.000 aja loh di hari weekend, dengan kapasitas 6 orang dan sudah termasuk breakfast. Murah banget kan? Di dalam bunga lau, terdapat ruang tamu, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi plus kolam rendam air panas. Ruang tamunya cukup luas, disediakan sofa berbentuk L untuk rebahan dan nyantai. Disediakan TV, rak-rak, dispenser dan kipas angin juga. Untuk ukuran kamar tidurnya sama ya guys, tipe kasurnya king bed. Di kamar yang menghadap ke parkiran, disediakan rak baju, kursi kecil dan cermin. Dinding bunga lau ini memakai bilik anyaman, sundapisan pokoknya desain bangunannya. Untuk kamar yang disebelahnya, hanya disediakan kasur, rak dan kursi saja. Nah ini nih yang bakal jadi spot favorit menyendiri, kolam rendam air panas. Beneran panas banget loh airnya, meskipun air ini berasal dari gunung, tapi gak bau belerang sama sekali. Kolam rendamnya juga lumayan luas. Untuk channel TV-nya, banyak yang buram ternyata guys. Mungkin karena di dekat gunung ya, jadi susah nangkep sinyal. Untuk breakfast-nya, diantar ke kamar langsung sekitar jam 7 pagi. Menunya nasi goreng dengan telur ceplok. Untuk rasanya enak sih, dengan harga menginap yang murah, lumayan lah ya. Pagi-pagi jadi gak kelaparan, haha. Habis sarapan, enaknya sih keliling hotel ya. Udara pagi hari bener-bener sejuk, dan pemandangan gunungnya indah banget. Kita dikasih izin untuk review kamar hotel dan villanya juga nih. Untuk kamar hotel ada dua tipe ya. Ada single bed dan double bedroom. Yuk kita intip kamar double bedroomnya. Wih, luas juga ya. Ternyata, untuk desainnya lebih modern dibanding tipe bunga lau. Tersedia sofa, dua king bed, rak-rak penyimpanan, TV, kipas, dan cermin. Tersedia kolam rendam juga, tapi ukurannya lebih kecil dibanding kolam rendam tipe bunga lau. Lanjut, kita lihat kamar yang single bed. Untuk fasilitas lainnya sama ya, seperti double bedroom. Oh iya, setiap kamar disediakan jemuran kecil juga. Kolam rendam di kamar single lebih sempit daripada kamar double. Semakin murah harga kamar, semakin sempit ukuran kolam rendamnya ya guys. Di seberang kamar single dan double bed, tersedia musola yang lumayan luas. Di sampingnya, terdapat ruang santai untuk pengunjung. Chandra Kirana Hotel ini dari luar terlihat kecil, tapi dalemnya luas dan panjang ke belakang loh guys. Kita baru keliling setengah lahannya nih, lumayan capek juga ternyata. Ini nih, tipe kamar favorit keluarga besar. Vila Chandra Kirana ini bangunannya kece habis deh. Kalian jangan khawatir bakal kelaparan ya. Di hotel ini sering banget banyak penjual makanan yang masuk, kayak Bapak Chuan Ki ini. Semua villa terdiri dari dua lantai dengan ukuran luas bangunan yang sama. Mari kita masuk. Sama seperti tipe bunga lauk, villa ini dikelilingi kolam ikan juga. Di lantai satu, terdapat ruang tamu yang luas dengan sofa, TV, dispenser, dan kitas angin. Semua tipe kamar di Chandra Kirana Hotel memang tidak dilengkapi AC, mungkin karena cuacanya yang tidak terlalu panas ya. Lalu terdapat satu kamar tidur dengan double bath dan kamar mandi di dalam. Fasilitas kamarnya juga lebih lengkap. Selain rak, kursi, dan cermin, disediakan lemari baju juga. Untuk kamar mandinya sudah dilengkapi bathtub dan shower. Untuk tipe villa, disediakan dapur juga beserta peralatan masak. Benar-benar homey dan nyaman ya guys. Lanjut eksplor ke lantai dua yuk. Di lantai dua juga disediakan ruang santai mini beserta sofa dan TV. Tersedia dua kamar dengan single bath dan satu kamar mandi di luar kamar. Ini nih yang spesial di Villa Chandra Kirana. Balkon yang menghadap langsung ke pegunungan. Dan indah banget pemandangannya. Paling enak sambil ngopi dan ngeteh disini. Di antara bangunan Villa dan kamar hotel, terdapat spot favorit anak-anak nih. Oh iya, kalian yang mager jalan jauh bisa bawa kendaraan ya untuk menuju kolam renang. Disini bebas parkir kendaraan dimana aja selagi gak menghalangi jalan. Wah, luas juga ya kolamnya. Kolamnya ada mini waterboomnya juga. Meskipun perosotan dan ember tumpahnya terlihat tua, tetapi kolam ini bersih dan terawat. Semakin ke kanan, semakin dalam ya guys kolamnya. Paling dalam sekitar 1,5 meter. Jadi dari usia balita hingga dewasa bisa berenang disini. Untuk airnya juga lumayan hangat. Betah deh, pasti berlama-lama disini. Fasilitas lainnya, terdapat ruang meeting juga yang cukup luas. Ini ruangannya habis dipakai dan belum dibersihkan ya guys. Jadi terlihat agak kotor dan berantakan. Lanjut, Chandra Kirana Hotel memiliki studio karaoke juga loh. Kita lihat yuk, dalamnya seperti apa. Room karaoke-nya terbagi menjadi tiga, yaitu room small, large, dan VIP. Kalau yang ini, tipe room large, dengan kapasitas 8 orang. Berikut price list tipe kamar Chandra Kirana Hotel. Berikut harga sewa kamar maksimal 3 jam. Dan berikut harga sewa room karaoke. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Kalian yang mau request tempat makan, hotel, dan tempat wisata. Boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share-nya. Biar kita makin semangat untuk buat konten video. See you.